Hei, 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 hei Ini kamar tibur bapak, biasa yang tidur disini bapak, ibu, saya, sama adik saya namanya Edi, saya untung Yani Tapi waktu kejadian malam itu, yang tidur disini cuma bapak sendiri, saya tidur di kamar sebelah sama kakak-kakak Ibu, kenapa gak ada disini, ibu, kebetulan 1 Oktober adalah hari ulang tahun dia Jadi biasa karena dia orang Jawa, jadi suka tirakatan Tirakat itu dia pergi ke Taman Suropati, itu rumah dinas juga sebetulnya Rumah dinas, jadi waktu kejadian ibu gak lihat apa yang terjadi disini Tapi setelah setengah lima ibu baru tahu dan kita beritahu bahwa bapak ditembak dan diculik lah istilahnya dibawa pergi Ini semua peninggalan bapak terakhirlah, dari mulai ya ada keris, ada tongkat komando, ada jam juga Ini baju-bajunya, ini senjata yang dipakai untuk nembak Pak Ahmad Yani Jenisnya Thompson, ini adalah peluru yang masuk ke tubuh beliau Ya kira-kira ada tujuh atau sepuluh butir peluru lah, jadi bapak di berondong di ruang meja makan situ Yang di bawah adalah senjata yang buat nembak Pak Aidit, PKI ya Terus ada yang buat nembak General Esparman, eh Panjaitan Ayo cepat General, kita habis waktu Ayo cepat General, kita habis waktu Ruangan yang ini adalah ruangan anak-anak ya Ruangan yang ini adalah ruangan anak-anak ya Anak-anak yang perempuan biasanya yang disini Ruang sini sama ruangan sebelah yang perempuan Jadi waktu malam itu saya, Edi tidurnya disini Sama Mbak Jui Sama Mbak Nani Mbak Ruli Mbak... siapa? Emi ada di kamar sebelah Lalu Mbak Jui ini yang perempuan Mbak Mini Ada di belakang Nah ini kamar biasa untuk Kata saya perempuan yang paling besar-besar Mbak Ruli sama Mbak Eni disini Jadi waktu malam kejadian pagi subuh itu Kira-kira jam 11 10-11 Itu ada telepon Kira-kira ada 2-3 kali lah Telepon masuk ke sini Cuman tanya Bapak ada gak di rumah Yang terima adalah kakak-kakak saya Yang nomor 1 asal waktu yang terima Cuman tanya Bapak ada atau enggak Bapak bilang udah tidur Nah itu berapa kali lah muncul ini Ya kita sih gak ada Pikiran macem-macem ya Malam itu pun juga ada rapat disini Ada rapat Ada sekitar 2 general juga yang waktu itu datang Kemudian ada tamu dari anak-anak AMN waktu itu Di belakang situ mereka bertamu Kemudian jam setengah 4 Itu anggota Cakra Birawa Masuk ke dalam Lewat pintu belakang Kebetulan Edi nyari Ibunya Dia bangun Tapi dia ke belakang sama pembantu Satu Ketemunya adalah anggota Cakra Birawa itu Sebanyak 5 orang ya Yang masuk ke dalam sini Intinya 5 Tapi yang di luar banyak sekali Yang di luar banyak sekali Kenjagaan yang di Kenjagaan yang di Ada di sini Itu sudah dilucuti Ini ruang makan kita Ruang makan Ruang belajar Ruang apa lagi ya Ruang ngobrol Ruang Keluarga lah Ruang keluarga Ruang keluarga Jadi bapak kalau biasa pulang Dari kantor Makan Kalau liat TV ya di sini Ini kursinya beliau Kita duduk di bawah TV nya waktu itu kan cuman Malem ya Sore gak ada Ini ruang makan yang biasa kita makan di sini Bapak ibu Anak-anaknya Yang lain ya dimana-mana lah Dekat-dekat sini lah Dekat-dekat sini lah Gak berceceran Waktu tanggal 1 Oktober Jam 0 03.30 Tadi saya udah bilang Cak Labirawa masuk Yang ketemu adalah Eddie Tanya bapak ada apa enggak Bapak mana mbok Ayo Jawab Tidur Dan Ada terus Tolong minta dibangunin Coba bangunkan bapak ya Bilang ada tamu Karena ada Dipanggil presiden Segera Jadi Eddie masuk lagi ke dalam sini Bangunin bapak saya Bapak keluar sini Terjadilah Terjadilah Keributan di sini Karena Pak Yani harus segera berangkat Bapak diminta mengharap presiden Sekarang juga Sekarang Siap jenderalan Tidak usah ganti pakaian Tidak usah ganti pakaian Kalau begitu Tunggulah Saya mandi dulu Bapak saya itu kalau tidur pakai piyama Piamanya tadi ada yang Salah satu piyama yang dipakai Biasa untuk tidur dia Kemudian Terjadi pertengkaran Tentara mereka Karena mereka kan Ya prajurit dengan gaya yang Membentak-bentak Supaya bapak bisa Ikut segera Terjadilah pemukulan Waktu itu Saya kebetulan waktu rame itu Saya bangun Saya hanya Dulu masih segini Saya kira-kira seginilah tingginya Saya berdiri di sini Kesinilah aku Belirik Edi di belakang sana Dipukullah selalu Satu orang Cakra Birawa Sampai jatuh Bapak cuma bilang Tau-tau apa prajurit Tau apa kalian? Tutup pintu Begitu Berbalik kesini Langsung diberondong Dari belakang Ikut Ini dulu kacanya juga Ya mirip begini Cuma ini sudah diganti, direplika, kalau kacanya hancur habis itu. Ini tempat bapak terakhir. Jadi waktu ditembak, jatuhnya lah di sini. Jatuhnya di sini, kemudian saya coba untuk memeluk, tapi nggak boleh sama mereka. Langsung di kaki, tarik, diseret, keluar. Keluar pinggir jalan sana, itu dengan kaki yang diangkat begitu aja, jadi badan tetap di tanah. Jadi kami bangun semua kan, kakak-kakak yang lain bangun. Mereka, kita ngejar bapak sampai sini. Tapi pas di dekat mas sini, itu ada satu orang cakrembirawa. Dia menodongkan senjatanya dan membentak kita supaya masuk ke dalam. Kalau ada yang keluar, saya tembak. Kemudian kami masuklah ke dalam. Inilah jenazah bapak, waktu itu saya taruh di luar. Taruh di pinggir jalan, di pinggir jalan sana. Ini adalah bekas terakhir penangan darahnya. Ini yang saya bilang tadi diseret-seret ya, dari sana ke di dalam, di luar. Itu terakhir kita lihat bapak, kalau ini di film ya diangkat. Tapi kalau sebetulnya nggak begini, dia main seret terus aja keluar. Jadi terakhir Pak Yani ya begini. Ini rasanya, tapi udah nggak lihat lagi. Dan tidak boleh lihat juga. Nggak boleh lihat lagi, nggak boleh lihat lagi. Karena udah bau ya, udah busuk. Tau nggak accepts lagi. Then set. Dan easer. الإk mansion. Makanan 1 Tomah zakat. Tau bahasa uutnya.